Salam Biliar Tanpa Judi Assalamualaikum semuanya, Salam Biliar Tanpa Judi Di video ini saya akan membahas tentang tutorial jumpsuit atau tembakan lompat Sebelum melakukan tembakan jam, yang harus diperhatikan adalah sticknya Stick jam menggunakan stick khusus yang lebih pendek dari stick play ataupun stick break Dan tipnya pun menggunakan tip khusus yang lebih keras dari stick play Saran saya menggunakan tip merek Samsara atau tip Taum Memang sedikit mahal, tapi sangat worth it untuk digunakan tembakan keras pada saat jam Dan bisa dipakai selama bertahun-tahun Meskipun jam jarang digunakan, akan lebih maksimal jika kita menggunakan tip yang enak Terutama pada bagian akurasi, apalagi jika didukung dengan stick jam yang berkualitas Jumpsuit atau tembakan lompat adalah tembakan yang paling sulit di biliar Tembakan lompat tidak hanya digunakan untuk memukul bola yang tersembunyi Tetapi memiliki kemampuan untuk memasukkan bola, asalkan aimingnya pas Yang terpenting, semua fondasi sudah benar-benar kuat, dimulai dari bridge, stroke, dan lain-lain Untuk yang benar-benar pemula tidak disarankan untuk latihan jam Di video ini saya akan menjelaskan cara jam yang benar terlebih dahulu Mungkin setelah ini akan membahas aiming jam pada video berikutnya Ada beberapa orang yang melakukan gerakan jam dengan gerakan seperti ini Membuat gerakan meraup dengan stick biliar Dimana tip meluncur di bawah bola, ferul mengenai bola, dan memaksa bola naik ke atas Ini adalah merupakan teknik melompat yang salah dan menghasilkan pelanggaran Untuk dianggap legal, sebuah pukulan jam shoot harus dibuat dengan memantulkan bola dari permukaan meja Stick jump diposisikan ke atas dan memukul ke bawah di antara ujung tip Bola putih melompat tergantung pada dua faktor Faktor pertama adalah kuantitas tekanan ke bawah bola putih Dengan kata lain, seberapa keras teman-teman saat memukulkan bola Faktor kedua adalah arah di mana tekanan ini diterapkan Dan ini ditentukan oleh seberapa tinggi stick biliar diangkat sebelum memukulkan bola putih Untuk lompatan standar umumnya diatur antara 25 derajat dan 60 derajat Jika bola hambatan dekat sekitar 8 inci, stick biliar ditinggikan sekitar 60 derajat Pada kasus kedua, jika jarak hambatan bola berkisar antara 2 feet Posisi stick biliar yang direkomendasikan adalah sekitar 25 derajat Poin terpenting adalah tembaklah cue ball sesuai kebutuhan Tembakan normal menggunakan center ball Tembakan mundur menggunakan titik draw stroke Jika stick mendarat terlalu ke atas, maka akan terjadi miscue atau tembakan akan meleset Akan tetapi, tidak semua bola bisa ditembak jam Ini semua tergantung jarak bola penghalang ke cue ball Jika bola penghalang sangat jauh, sangat mustahil kita melakukan tembakan jam Dan sekarang saya akan menjelaskan cara menembak jam dimulai dengan yang paling mudah Yaitu kita akan menggunakan rail sebagai tumpuan bridge Pada tembakan normal di rail, semua posisi telapak tangan menempel di rail Akan tetapi, pada tembakan jam, angkatlah bridge sesuai kebutuhan Pada bagian lengan, dengan posisi normal, lengan harus sejajar dengan kepala Tapi pada saat tembakan jam, lengan harus dengan posisi menyamping seperti ini Dan buatlah jalan stick lurus dengan menggunakan dagu sebagai panduan jalan stick Pada bagian kaki kanan, tetap berada pada garis tembak dengan posisi tumit mengangkat Kemudian tangan kiri ditekuk dan kepala dekatkan ke arah cue ball Dan mata tertuju fokus ke cue ball Ayunkan stick dan buatlah jalannya senatural mungkin Kemudian tembak ke arah lubang Untuk permulaan, tempatkan sedikit jauh bola rintangan ke cue ball Jika bola melintir ke kiri pocket, artinya kita tidak sengaja menembak ke kiri cue ball Begitu pun sebaliknya Seiring berjalan waktu latihan, kemudian dekatkan cue ball Yang artinya kita akan menaikkan stick lebih tinggi dan tembak Setelah konsisten latihan dengan rail sebagai tumpuan Kali ini kita latihan bridge di atas meja Sebenarnya kalau sudah konsisten latihan menggunakan rail sebagai tumpuan Kita akan mudah melakukan latihan jam di atas meja Angkatlah bridge, kemudian tempatkan telunjuk di posisi depan Ini berguna untuk membuat bridge menjadi kuat dan lebih tinggi dari biasanya Kemudian tembaklah ke area lubang, sama seperti latihan awal Dimulai dari bola rintangan jauh, kemudian didekatkan Selamat mencoba, salam biliar tanpa judi Terima kasih telah menonton!